Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saliha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi bersama kami Saya Adi dan saya Anggi Alhamdulillah Jadi ada satu fenomena Yaitu tentang sedikit-sedikit diubar Sedikit-sedikit dikasih tau Sedikit-sedikit diunjukin ke masyarakat luas Yang namanya pergi ke luar negeri Di ubar, di bed source Bahkan ada orang nanya Itu kemarin di rumah saya tuh ada berisik-berisik ternyata tikus Itu tikus ngelewatin TV saya yang besarnya 72 inch Habis dari situ ngelewatin lagi home theater saya yang belinya 70 juta Lewatin lagi mobil hammer saya Ngelewatin lagi motor Harley Davidson saya Wah padahal ngomongin tikus Masya Allah Ada unsur-unsur sombong ya masya Allah Jadi sombong itu adalah Berendahkan manusia yang lain Dan menolak kebenaran Ini sifat sombong yang sebetulnya Tidak boleh ada pada sendiri manusia Yang betul-betul beriman kepada Allah SWT Kenapa? Soalnya Sombong itu yang pertama kali menunjukkan dihadapan Allah SWT adalah iblis Kita ingat bagaimana kisah Nabi Adam, kakek kita, penghulu kita Manusia yang paling awal diturunkan ke bumi oleh Allah SWT Nabi Adam begitu diciptakan oleh Allah dari tanah Maka semua makhluk lainnya disuruh sujud Sebagai bentuk penghambaan mereka semua kepada Allah SWT dengan ciptaannya yang baru Malekat disuruh sujud Malekat sujud Lalu semua yang lain disuruh sujud semua sujud Kecuali Iblis Iblis gak mau sujud kenapa? Dia protes sama Allah Wahai Allah Saya diciptakan dari api Sedangkan si Adam dari tanah Ngapain? Saya harus sujud sama dia Saya lebih tinggi daripada dia Anakhiruminhu Mendingan gue daripada elu Ini bahasa-bahasa iblis Na'udubillah semua Jadi memang dari awal yang menularkan sifat sombong adalah iblis Sehingga dari kejadian itu terus sampai ke sini Kalau ada yang masih memelihara sifat sombong Berarti dia masih titisan iblis Masya Allah Karena memang sifat sombong ini akan menjadi kunci Pintu langit tidak akan terbuka bagi seorang hamba Yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong Masya Allah La yufadahus sama Gak bakal kebuka itu pintu langit Gak bakal dimasukin di surga Kalau orang ada sifat sombong di hatinya Gak bakal masuk surga Sampai-sampai ini orang Meskipun ada sebesar bidhidharah Meskipun kecil Ada unsur sombong di dalam hatinya Maka tidak akan dia diberikan hak untuk masuk surga Masya Allah Nah coba kita lihat Iblis Salahnya cuma satu Sombong Dia gak mau sujud sama Nabi Adam Lalu dia dikeluarkan oleh Allah SWT Dan dilaknat selama-lamanya Lalu kita Kita harus berkaca kepada diri kita Jangan sampai sifat sombong itu ada di dalam diri kita Yang paling sepele sifat sombong adalah Meninggalkan perintah Allah SWT Kalau kita ninggalin satu perintah Allah SWT Ninggalin dua perintah Allah SWT Maka itu kita lagi sombong sama Allah SWT Iblis saja menolak sujud sekali Di hadapan Allah SWT Allah laknat dia Sampai nanti hari kiamat Lalu bagaimana dengan kita Kita bisa dapat perintah sholat Lima waktu doang Lima waktu kita cuma dapat perintah Juhur lewat Asar lewat Maghrib lewat Isya lewat Subuh lewat Oh kita sudah jadi orang yang paling sombong di dunia Oleh karenanya sholat itu Sebetulnya adalah pelajaran penting untuk manusia Untuk menjaga diri Agar tetap tidak pernah sombong di hadapan siapapun Karena pada saat kita sholat Kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar Artinya Allah Maha Besar Berarti di dalam hati kita Kita meyakini dan mengikrarkan Sepenuh jiwa kita Bahwasannya yang besar hanya Allah Yang kuasa hanya Allah Yang memiliki segalanya hanya Allah Yang Maha Kaya hanya Allah Yang Maha Memiliki semuanya Yang ada di jagad raya ini Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita manusia Kalau kita lagi naik pesawat Tinggi 30 ribu kaki di atas permukaan bumi Apa yang kita lihat di bawah Rumah yang begitu besar Terlihat seperti titik kecil Orang yang begitu banyak Bagaikan semut kecil Tidak kelihatan apa-apanya Lalu coba kita naik lagi Ada orang yang naik astronot Naik Apollo Dia melihat kita dari bulan Apakah kita manusia kelihatan? Enggak Naik lagi Dari galaksi Bima Sakti Kita melihat manusia Apakah kelihatan? Bahkan bumi pun tidak terlihat Subhanallah Inilah kita Manusia yang kecil Enggak punya apa-apa Tidak ada daya upaya Dan tidak ada yang bisa kita sombongkan Melainkan kesemuanya Hanya izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sombong adalah dosa yang pertama Dilakukan oleh seorang makhluk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dosa yang menyebabkan dia terlaknat Selama-lamanya Terlaknat sepanjang hidupnya Terlaknat sampai hari kiamat Sombong Itu iblis Cuma melakuin satu dosa ini Maka dia tertolak dari syurga Enggak boleh masuk syurga Dilaknat selama-lamanya Maka mudah-mudahan Kita bisa terjauh dari sifat sombong Supaya kita bisa aman Berbahagia Selamat di dunia dan akhirat Ada caranya untuk bisa Kalau kita mau cerita sama teman nih Kayak tadi nih ada tikus Lewat TV dulu Lewat mobil dulu Lewat kamar dulu yang luas Ada caranya untuk bisa meminimalisir rasa sombong Bagaimana caranya Caranya begini Setiap kita membicarakan sesuatu Yang itu adalah sebuah kebesaran Maka kita lempar kembali kebesaran itu Kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi iringkan setiap cerita kita Dengan kebesaran Allah Subhanallah Ternyata Allah itu maha indah Kemarin saya ke puncak Tahan dus bin nikmah Saya mendapatkan hadiah umrah Jadi semua segalanya diikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga rasa sombong itu Udah Karena yang maha sombong adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Allah bilang tuh Aku yang paling sombong Sombong itu selendangku Yang berhak sombong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kita semua adalah ciptanya Oleh karenanya Jaga lisan kita Jaga sikap kita Jangan berendahkan orang lain Jangan menggunjing orang lain Pandang semua itu dengan sama Maka insya Allah kita bisa menjaga diri kita Dan menjauhkan sejauh-jauhnya Dari sifat sombong Masya Allah Mudah-mudahan Kita nanti Gak bisa tuh Yang namanya sombong Terluar dari lidah kita Oh saya mau ke luar negeri ini Biasanya spend Empat ember Mudah-mudahan Kita kikis itu semua Kita habis itu semua Kita menjadi manusia suci Dan menjadi manusia yang rendah hati Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Sahabat salihah Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu dia sahabat salihah Informasi menarik dan inspiratif salihah di pagi ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa juga untuk tetap saksikan salihah besok jam setengah 6 pagi Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton